Intro Halo sahabat-sahabat, selamat datang kembali ke The Project YouTube Channel Bagi saya Marisha, hari ini kita bakal mereview salah satu aksesoris buat all new HRV Yaitu Footstep atau Running Board Nah mungkin sahabat-sahabat belum tahu nih apa sih aksesoris Footstep atau Running Board itu Ini adalah aksesoris tambahan di bagian pintu bawah mobil, tepatnya mobil SUV atau mobil-mobil dengan ground clearance yang cukup tinggi Dan fungsinya adalah memudahkan kalian untuk akses keluar masuk ke dalam mobil Jadi kalian gak perlu memijak kaki terlalu tinggi, tapi bisa memijak si Footstep atau Running Boardnya ini Berguna banget buat kalian yang suka membawa orang tua ataupun anak kecil Nah langsung aja kita ngeliat aksesorisnya kalau sudah dipasang seperti apa Nah langsung aja kita ngeliat aksesorisnya kalau sudah terpasang seperti apa Nah jadi ini dia aksesoris running boardnya dan seperti saya bilang tadi kalau misalnya ini berfungsi banget Kalau misalnya itu kalian mau naik ke dalam mobil kalian gak perlu melangkah terlalu tinggi Jadi tinggal digijak aja si Footstep atau Running Boardnya Dan juga kalian gak perlu khawatir ini bakal cepat pecah ataupun rusak karena ini tuh bisa menampung beban hingga 75 kg Langsung aja yuk kita praktekin Ini Jadi dia sudah di matcher ya, gak bakal copot ataupun rusak ataupun pecah gitu sahabat Toto Dan juga ini selain fungsinya bisa untuk memudahkan kalian akses keluar masuk, ini juga berfungsi banget melindungi bagian sisi samping kanan dan juga samping kiri mobil Kalau misalnya in case terkena throw power jadi tidak bakal merusak langsung ke body mobil asli kalian tapi terkena si Running Board atau Footstepnya Nah untuk desainnya tersedia dua desain yang V1 dan V2 langsung aja kita ngeliat yang V1 Nah untuk yang V1 langsung aja kita ngeliat ini tuh desainnya bener-bener keren banget Jadi di dalamnya itu bagian dalamnya warna hitam dan juga bagian listnya itu warna silver sahabat Toto dan juga gak ketinggalan ada tulisan HRV nya Jadi perpaduan warna silver dan juga black nya itu bikin tampilan mobil ada aksen sporty nya tapi ada aksen mewahnya Dan juga ini ada aksen-aksen seperti ini supaya matcher apa tidak licin gitu ya sahabat Toto kalau misalnya terkena sepatu kalian Nah ini untuk yang V1 langsung aja kita ngeliat sebelah yang V2 nya Nah berbeda sama yang V1 yang tadi kita lihat kalau misalnya untuk yang V2 ini agak terbalik nih sahabat Toto Untuk bagian dalamnya dia warnanya silver tapi untuk listnya itu dia warnanya hitam glossy black dan juga gak ketinggalan Ini tuh ada aksen-aksen timbulin seperti ini supaya make sure kalau misalnya ketika diinjak itu gak bakal licin ataupun slip gitu ya sahabat Toto Langsung aja kita buktiin juga tadi kita buktiin yang V1 gak licin-licin Ini yang V2 juga sama jadi steady dan juga pastinya kuat banget 75 up to 75 kg menahan bebannya Nah ini dia untuk footstep atau running board yang V2 Nah sahabat Toto tadi udah ngeliat review singkat dan juga desain dari running board atau footstep buat Honda All New HRV nya Nah kalau misalnya kalian mau memasang kita menyarankan kalian menggunakan tenaga mekanik yang profesional Tapi kalau misalnya kalian memasang sendiri langsung aja yuk kita kasih tau gimana tutorial pemasangan Untuk pemasangan running board HRV Langkah pertama kita cari lubang untuk dipasangkan bracketnya Langkah kedua setelah menemukan lubang untuk dipasangkan bracket Kita pasang bracketnya dengan baut tapi dikencangkan setengah saja agar bracketnya bisa digerakkan Langkah ketiga kita lepas baut yang ada di running board Langkah keempat kita pasang running boardnya ke bracketnya Langkah keempat kita pasang running boardnya ke bracketnya Setelah pas kita kencangkan baut yang ada di bagernya Untuk yang terakhir kita pasang baut yang kita lepaskan di running boardnya tadi Untuk pemasangannya kita sleding mur yang ada di running boardnya sesuai bracketnya Setelah itu kita pasang bautnya dan kencangkan Terima kasih telah menonton! 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 buat Honda All New HR-V. Buat sahabat Toto mau dapetin aksesorisnya, bisa langsung aja cek di toko variasi terdekat di kota kalian, karena ases Oto Project itu sudah tersebar di seluruh toko variasi di seluruh Indonesia. Ataupun kalau misalnya lokasi kalian di Jakarta, langsung aja main ke Oto Project Garage. Lokasinya ada di Rukus, dari Square Blok I8, Cengkareng, Jakarta Barat. Dan juga jangan lupa cek e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di BliBee. Don't forget juga di follow social media kita di Oto Project, di TikTok, dan juga di Instagram. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Oto Project. Segitu aja video kali ini, semoga video ini membantu, dan see you in the next video, Oto Project Bikin Mobil Auto Keren. Bye!